Yang kedua dari ilmu sirri atau dari ilmu tasawuf Ilmu tasawuf adalah ilmu yang sangat luas Namun karena semuanya kita diwajibkan mempelajarinya Ada disitu hal-hal yang wajib kita mempelajarinya Dan ada pula yang tidak wajib mempelajarinya Yang termasuk perdoain mempelajarinya ilmu tasawuf itu ialah Mengetahui mana yang wajib dikerjakan Seperti tubat, nah itu wajib dikerjakan Maka wajiblah kita belajar secara rinci tentang tubat Warak itu adalah yang wajib dikerjakan Maka kita wajib pula belajar bagaimana warak itu sebenarnya Zuhud wajib dikerjakan Maka wajib pula kita belajar mengenai zuhud itu bagaimana Sabar, syukur, khawuf, raja, tawakkal Nah itu rida Itu ilmu tasawuf yang wajib dipelajari Karena hal tersebut wajib diamalkan Mengetahui mana yang wajib dikerjakan Dan mana yang wajib ditinggalkan Macam ria itu wajib ditinggalkan Kita wajib mempelajari masalah ria Dengki wajib ditinggalkan Maka pardu'ain mempelajari Macam apa dengki itu Hubud dunia itu wajib ditinggalkan Kita wajib juga belajar Apa yang dimaksud dengan hubud dunia itu Supaya Anda dapat benar-benar Mengagungkan Allah Supaya bujur-bujur bisa Ta'zim kepada Allah Mengagungkan Allah Mengagungkan Allah itu Termasuk di dalamnya adalah Mengagungkan siar-siar Allah Tanda-tanda kebesaran Allah Dalam Al-Quran disebutkan Barang siapa yang mengagungkan Siar-siar Allah Maka yang demikian itu Termasuk bagian dari ketakwaan hati Mengagungkan Allah Ditandai dengan mengagungkan Siar-siar Allah Apa siar-siar Allah itu Antara lain contohnya adalah Baytullah Baytullah itu siar Allah Orang yang mengagungkan baytullah Berarti mengagungkan Allah Orang yang merimihkan baytullah Berarti merimihkan Allah Karena baytullah termasuk siar Allah Masjid-masjid termasuk siar Allah Makanya orang yang mengagungkan masjid Yang menghormati masjid Itu berarti mengagungkan Menghormati Allah Orang yang merimihkan masjid Merendahkan masjid Menguturi masjid Itu orang yang merimihkan Allah Makanya sangat besar Janji Allah Janji Allah kepada orang yang membersihkan masjid Akan diberi ganjaran yang besar Di sisi lain Ancaman dari Allah yang keras Kepada orang-orang yang tidak menghormati masjid Ada hadis yang mengatakan bahwa Berbicara dunia di dalam masjid Itu bisa meruntuhkan amal ibadah seseorang Kenapa? Karena masjid itu adalah siar Allah Tidaklah patut di masjid itu berbicara urusan duniawi Nah orang yang berbicara urusan duniawi Di dalam masjid Itu berarti dia kada menghormati Allah Nah bagaimana bisa Menghormati Allah Bagaimana bisa mengagungkan Allah Mempelajarinya itu adalah parduain Ikhlas beramal hanya karena Allah Nah itu parduain Ikhlas Kita diwajibkan Per orang Belajar Mengenai ikhlas Macam apa Karena ikhlas itu Sesuatu yang wajib Dikerjakan Niat yang benar Niatus saliha Niat yang bagus Itu pun wajib dipelajari Apa arti niat Apa yang dimaksud dengan niat yang baik itu Dan selamatnya iman Supaya iman Kada tercampur dengan yang merusaknya Ya apa caranya Menjaga iman Nah itu wajib dipelajari Semua keterangan yang ada Kaitannya dengan kewajiban Pekerjaan hati Dan larangan-larangannya Akan diuraikan Dalam kitab ini Insya Allah Jadi itulah Kadar Kadar yang wajib Dipelajari Dari ilmu Atau saw Yang macam Nang kaya Warak Itu beberapa tingkatan Ada warak yang wajib Ada warak yang sunat Ada warak yang utama Nah nang wajib kita pelajari Adalah warak yang Yang wajib Sedangkan warak yang sunat Itu sunat juga Dipelajarinya Zuhud Zuhud terbagi tiga Ada zuhud yang wajib Ada zuhud yang sunat Ada zuhud yang utama Yang wajib kita pelajari Adalah zuhud yang wajib Sedangkan zuhud yang sunat Itu sunat Juga dipelajarinya Zuhud yang utama Utama juga Dipelajarinya Jadi kadar Samuan ilmu tasawuf Itu wajib dipelajari Kadar Mana yang wajib Wajibnya Itulah yang wajib Dipelajari Yang ketiga Dari ilmu syariat Ilmu fikih Yang dianggap Parduain Mempelajarinya Mengetahui Seluk beluk Perbuatan Yang dipardukan Kepada anda Fikih Luas lagi Kalau kita mempelajari Ilmu fikih Keseluruhan Gak ada cukup umur Tapi ilmu fikih Itu ada yang Wajib Parduain Dipelajari Ada yang Pardu kifayah Dipelajari Ada yang sunat Dipelajari Ada hanya sekedar Keutamaan Yang dipelajari Mengetahui Mengetahui Seluk beluk Perbuatan Yang dipardukan Kepada anda Agar anda dapat Mengerjakannya Dengan benar Belajar Mengenai Sembah yang Pardu Pardu Juga belajar 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 Mengenai Sembah yang Sunat Sunat Juga Belajarnya Misalnya Bersuci Berwudu Itu Mau Setiap Orang Wajib Mempelajari Bagaimana Berwudu Itu Yang Sah Dan Salat Sembah yang Lima Waktu Itu Wajib Belajar Dengan Sebenar Benarnya Kayak Apa Sembah yang Itu Supaya Sah Jadi Kedada Keringanan Untuk Meninggalkan Belajar Sembah yang Pardu Itu Karena Itu Pardu Ain Ada pun Haji Zakat Dan Jihad Jika Memang Telah Menjadi Pardu Ain Bagi Anda Maka Mengatahui Ilmunya Juga Pardu Ain Orang Yang Sudah Satur Naik Haji Sudah Bayar Menunggu Giliran Itu Wajib Belajar Menasik Haji Supaya Haji Itu Sah Orang Yang Sudah Ada Isi Duit Satu Satu Nisab Tinggal Lagi Menunggu Haul Nah Maka Dia Wajib Belajar Zakat Mengelola Zakat Itu Mengeluarkan Zakat Itu Yang Benar Orang Yang Jihad Jihad Itu Ada Fardu Kipaya Ada Fardu Ain Jihad Yang Fardu Kipaya Seperti Memangnya Kau Muslimin Itu Ingin Menaklukkan Kampung Musuh Itu Fardu Kipaya Ada Jihad Yang Fardu Ain Kalau Sudah Musuh Menyerang Kampung Kita Ini Orang Orang Kapir Sudah Menyerang Kampung Kita Maka Seluruh Penduduk Kampung Dipardukan Pardu Ain Untuk Membila Membila Agamanya Membila Kampungnya Untuk Pardu Ain Bila Mana Pardu Ain Jihad Pardu Ain Juga Mempelajarinya Bagaimana Jihad Itu Supaya Engkau Bisa Mengerjakannya Dengan Benar Kalau Tidak Wajib Untuk Anda Maka Belajarnya Pun Tidak Wajib Orang Nang Kada Isi Duit Satu Nisab Kada Wajib Belajar Zakat Orang Nang Belum Setor Lagi Naik Haji Kada Wajib Belajar Tentang Haji Nah Nah Jadi Itulah Batas Ilmu Yang Wajib Dihasilkan Dan Harus Diketahui Uli Hamba Andai Andai Kata Anda Bertanya Apakah Aku Diwajibkan Mempelajari Ilmu Tauhid Ilmu Kalam Ilmu Tauhid Ya Ilmu Kalam Yang Dapat Aku Jadikan Alat Untuk Membatalkan Iktikat Agama Agama Kapir Dan Supaya Mereka Menerima Hujah Hujah Dalil Dalil Agama Islam Atau Kujadikan Sebagai Alat Buat Mengalahkan Hujah Dalil Ahli Bid'ah Dan Agar Mereka Menerima Hujah Hujah Sunnah Wajibkah Kita Belajar Ilmu Tauhid Agar Kita Bisa Membatalkan Mengalahkan Dalil Dalil Orang Kapir Wajibkah Kita Belajar Ilmu Tauhid Yang Gunanya Untuk Melemahkan Iktikat Orang Orang Bid'ah Nah Jawabnya Maka Ketahuilah Bahwa Mempelajari Ilmu Yang demikian Hukumnya Pardu Kipaya Yang Pardu Ain Kita Pelajari Adalah Yang Membenarkan Iktikat Kita Yang Penting Kita Belajar Tauhid Itu Adalah Supaya Kita Bisa Maitikatkan Tentang Allah Bagaimana Sebenarnya Maitikatkan Tentang Rasulullah Bagaimana Sebenarnya Cukup Perkara Ilmu Untuk Berdebat Kepada Orang Kapir Perkara Ilmu Tauhid Yang Untuk Berdebat Kepada Orang Bid'ah Tidak Wajib Kita Pelajari Ada Pardu Ain Itu Pardu Kifaya Cukup Dalam Satu Negeri Itu Beberapa Orang Yang Mampu Untuk Menghalang Iktikat Iktikat Bid'ah Iktikat Iktikat Sesat Begitu Pula Anda Tidak Wajib Mengetahui Cabang Cabang Ilmu Tauhid Dan Masalah Terperinci Ilmu Tauhid Serta Mempelajari Semua Masalahnya Ilmu Tauhid Itu Ada Wajib Tetapi Jika Anda Merasa Tidak Pasti Tentang Pukuk Agama Yang Anda Khawatirkan Dapat Merusak Iktikat Anda Maka Anda Berkewajiban Menguraikan Dan Membersihkan Ketidak Pastian Itu Dengan Pembicaraan Yang Memuaskan Kalau Dalam Hati Kita Ada Timbul Keragu-raguan Terhadap Satu Masalah Dari Ilmu Tauhid Nah Itu Yang Wajib Kita Pelajari Begitu Kita Belajar Hilang Keragu-raguan Sudah 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 Namun Berhatilah Hatilah Jangan Sampai Terjadi Perdebatan Yang Tidak Benar Karena Pertangkaran Itu Merupakan Penyakit Agama Yang Tidak Ada Obatnya Jadi Waspadalah Sesungguhnya Orang Yang Berdebat Itu Tidak Akan Beruntung Kecuali Bila Ia Diliputi Rahmat Dan Balas Kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ketahuilah Bahwa Apabila Di setiap Daerah Sudah Ada Pendakwah Sudah Ada Juru Da'wah Mubalik Dari Golongan Ahli Sunnah Yang Menguraikan Ketidak Jelasan Dalam Masalah Iatikad Dan Dapat Menolak Para Ahli Bid'ah Serta Bisa Mengelola Sendiri Ilmul Kalam Ilmu Tauhid Yang Digunakan Untuk Mengurai Ketidakterangan Ini Dan Bisa Menjernihkan Hati Orang Yang Ahli Kebenaran Dari Gangguan Ahli Bid'ah Maka Orang Orang Selain Pendakwah Tersebut Bibas Dari Kewajiban Menghadapi Ahli Bid'ah Dan Pemeluk Agama Kapir Di Daerah Kita Ada Sudah Orang Ahli Dalam Ilmu Tauhid Ini Bisa Melawan Hujah Hujah Orang Kafir Dia Bisa Melawan Hujah Hujah Orang Bid'ah Nah Orang Orang Selain Inyak Itu Ada Wajib Lagi Mempelajari Ilmu Tauhid Seluas Itu Part 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 Kipayah Sudah Gugur Disamping Itu Anda Juga Tidak Berkewajiban Mengetahui Perincian Perincian Ilmu Sirri Ilmu Tasawuf Dan Semua Masalah Yang Ada Hubungannya Dengan Keajaiban Hati Kecuali Apa Yang Dapat Merusak Ibadah Anda Nah Itu Yang Wajib Dipelajari Ada Pun Mengenai Perbuatan Hati Yang Bisa Merusak Ibadah Maka Anda Wajib Mengetahuinya Agar Anda Mampu Menjauhinya Seperti Perbuatan Hati Yang Merusak Ibadah Seperti Dengki Perbuatan Hati Yang Merusak Ibadah Nah Itu Wajib Dipelajari Supaya Bisa Menjauhinya Begitupula Perbuatan Hati Yang Wajib Anda Lakukan Seperti Ikhlas Memuji Allah Bersyukur Kepadanya Tawakal Dan Sebagainya Anda Wajib Mengetahuinya Supaya Anda Bisa Mengerjakannya Sedangkan Selain Dua Masalah Ini Perbuatan Hati Yang Merusak Ibadah Dan Perbuatan Hati Yang Wajib Dilakukan Selain Itu Anda Tidak Berkewajiban Mengetahuinya Kada Wajib Mempelajarinya Anda Anda Juga Tidak Wajib Mengetahui Seluruh Bab Ilmu Pikih Misalnya Bab Jual Beli Kada Wajib Belajar Bab Jual Beli Kalau Kita Pacang Kada Bejual Beli Persiwaan Kada Wajib Belajar Bab Ijarah Bab Siwa Besiwa Kalau Kita Kada Menyiwakan Dan Kada Bakal Menyiwa Nikah Kada Wajib Dipelajari Memang Kada Pacang Kawin Talak Kada Wajib Dipelajari Kecuali Bakal Menalak Dan Jinayah Tindak Bidana Sesungguhnyalah Mengetahui Bab Ilmu Fikih Ini Hukumnya Pardu Kipaya Anaknya Di daerah Itu Ada Seseorang Yang Ahli Dalam Itu Cukup Yang Lainnya Gugur Kewajibannya Kalau Sudah Ada Orang Yang Melakukannya Orang Orang Lain Tidak Lagi Berkewajiban Seandainya Engkau Bertanya Ilmu Tauhid Sebagaimana Telah Diterangkan Itu Apakah Bisa Dihasilkan Tanda Ada Orang Yang Mengajarkannya Adakah Tanda Tanda Orang Yang Mampu Mengajarkan Ilmu Tauhid Itu Ketahuilah Bahwa Guru Yang Mengajar Itu Tugasnya Hanyalah Membuka Menggampangkan Dan Lebih Memudahkan Dihasilkannya Ilmu Tetapi Allah Tata Dengan Anugerahnya Yang Akan Memberikan Keberhasilan Kepada Orang Yang Dikehendaki Di Antara Para Hambanya Jadi Allah Sebenarnya Guru Mereka Ilmu Tauhid Itu Kitab-kitab Yang Kita Pelajari Sifat 20 Itu Hanya Membuka Pikiran Kita Menggampangkan Cara Berpikir Kita Mengolahkan Jalan Pikiran Kita Pemanya Kita Dalam Sifat 20 Allah Ta'ala Bersifat Wajib Ada Dengan Dalil Adanya Alam Semesta Itu Bacaan Sifat 20 Lalu Kita Berpegang Disitu Menjari Orang Allah Ta'ala Itu Ada Dalilnya Dalilnya Sifat 20 Ada Alam Semesta Nah Itu Ada Tauhid Kita Belum Pas Tauhid Kita Belum Sempurna Karena Kita Taklit Dengan Sifat 20 Taklit Dalam Ilmu Tauhid Ini Bisa Dibenarkan Keimanan Seseorang Nah Itu Disorok Kita Berpikir Dikembangkan Alam Semesta Langit Bumi Gunung Hewan Tumbuh-tumbuhan Batu-batuan Manusia Lautan Itu Alam Semesta Di Dalam Kitab Sifat 20 Allah Ta'ala Itu Ada Dalilnya Alam Semesta Jangan Itu Kita Umpati Kita Mesti Membuka Pikir Mengembangkan Lalu Kita Dapat Misalnya Pemikiran Allah Ta'ala Itu Ada Dalilnya Apa Itu Adanya Pohon Contohnya Nah Ini Bukti Kita Sudah Mulai Membuka Pikir Daripada Apa Yang Ada Dalam Kitab Sifat 20 Apa Dalilnya Allah Ta'ala Ada Itu Matahari Tiap Hari Terbit Pasti Ada Yang Mengaturnya Itu Allah Subhanahu Ta'ala Itu Sudah Bujur Dalil Tauhid Kita Jadi Jangan Sama Mata Apa Yang Disampaikan Oleh Guru Apa Yang Ditertulis Oleh Kitab Itu Yang Dipegang Itu Ada Boleh Dalam Ilmu Tauhid Guru Hanya Menyampaikan Sesuatu Yang Membuka Pikiran Kita Kitab Hanya Menulis Kitab Hanya Untuk Membuka Pikiran Kita Selanjutnya Kita Memperluasnya Selanjutnya Ketahuilah Bahwa Akabah Ilmu Ini Merupakan Akabah Jalan Yang Rumit Sulit Ditempuh Kalau Kita Handak Beibadat Jalan Yang Ditempuh Adalah Pertama Beilmu Dahulu Ilmu Tauhid Secukupnya Ilmu Tasawuf Secukupnya Ilmu Fikih Secukupnya Urusan Menuntut Tiga Ilmu Ini Sulit Namun Dengan Menempuhnya Apa Yang Anda Cari Dan Anda Maksudkan Bakal Anda Raih Jadi Belajar Ilmu Itu Bujur Belajar Untuk Tujuan Supaya Bisa Mengagumkan Allah Supaya Bisa Beribadah Itu Benar Supaya Bisa Beribadah Itu Diterima Allah Nah Mempelajari Ilmu Itu Sulit Orang Yang Turun Setiap Pengajian Turun Aktif Pengajian Itu Kalau Kada Bujur Mempelajari Kada Bujur Memperhatikan Kada Tak Uli Kenapa Garang Artinya Tubat Maka Tubat Wajib Dipelajari Karena Selain Daripada Para Ambia Kada Lepas Daripada Dosa Bila Orang Kada Lepas Daripada Dosa Wajib Dia Tubat Nah Bila Wajib Tubat Itu Wajib Mempelajari Ilmu Tubat Nah Tubat Itu Macam Apa Itu Mesti Bisa Bila Kada Bisa Berdosa Tubat Ini Mesti Tahu Tubat Daripada Dosa Ini Tubat Daripada Dosa Ini Macam Apa Jaranya Tubat Kada Sombahyang Macam Apa Caranya Tubat Menyambat Orang Kayak Apa Caranya Tubat Mengambil Hak Orang Lain Kayak Apa Caranya Tubat Terhadap Menggibah Orang Yang Sudah Mati Kayak Apa Caranya Tubat Waktu Dahulu Berbuat Macam Ini Kayak Apa Caranya Jadi Semua Itu Adalah Wajib Dipelajari Bagi Orang Yang Pernah Melakukan Dosa Dosa Itu Nah Mempelajari Itu Sulit Mempelajari Itu Sulit Mempelajari Akabah Ilmu Ini Banyak Sekali Kalau Kita Punya Ilmu Mempelajari Banyak Tetapi Meliwatinya Pun Teramat Berat Dan Bahayanya Besar Banyak Orang Yang Menyimpang Dari Akabah Ini Lalu Menjadi Sesat Banyak Orang Yang Menuntut Ilmu Ini Mengaji Tauhid Mengaji Tauhid Sekalinya Sesat Banyak Orang Yang Mengaji Tesawuf Sekalinya Sesat Banyak Orang Yang Mengaji Dipikir Sekalinya Sesat Karena Semuaan Ilmu Ilmu Itu Berpotensi Untuk Sesat Orang Mengaji Ilmu Tauhid Karena Tersalah Gurunya Atau Salah Kitab Yang Dibacanya Bukan Hanya Tauhid Yang Didapat Tapi Menyakutukan Allah Nah Itu Sangat Perlu Hati-hati Orang Yang Belajar Tersawuf Akhirnya Belajar Pikih Itu Secara Memulih Karena Ada Kaul Selawar Handab Aku Ada Aja Kaul Nya Ada Pendapat Ulama Yang Memulihkan Makan Bidawang Ada Pendapat Ulama Yang Memulihkan Dicarai Yang Nyaman Nyamannya Dicarai Yang Mudah Mudah Pada Ilmu Pikih Itu Disuruh Kita Belajar Untuk Membenarkan Ibadah Cuma Karena Salah Kitabnya Salah Guru Mengajarkan Akhirnya Sesat Nah Jadi Banyak Orang Yang Menyimpang Dari Akabah Ilmu Ini Lalu Menjadi Sesat Hanya Ada Urutannya Kitab Tasawuf Tauhid Yang Pertama Yang Dipelajari Kitabnya Ini Kalau Sudah Tamat Hanya Kitab Ini Kalau Sudah Tamat Hanya Kitab Ini Ilmu Tasawuf Itu Juga Pertama Yang Dipelajari Jahulu Kitabnya Ini Yang Kedua Hanya Ini Yang Ketiga Hanya Ini Kita Fikir Yang Dipelajari Tahap Pertama Yang Ini Yang Tahap Kedua Ada Aturan Aturannya Supaya Apa Supaya Jangan Menyimpang Orang Yang Ada Punya Dasar Ilmu Tauhid Belajar Langsung Ketauhid Yang Tinggi Itu Berbahaya Orang Yang Belum Belajar Dasar Ilmu Tasawuf Tinggi Di Pelajari Akhirnya Sesat Orang Yang Belum Mantap Ilmu Pikin Halus Halus Belajarnya Tinggi Tingginya Bahaya Banyak Orang Yang Menempuhnya Lalu Terpelisit Banyak Orang Yang Bingung Di Dalamnya Lalu Putus Di Tengah Jalan Tidak Sedikit Orang Yang Mampu Melewatinya Dalam Jangka Waktu Yang Pindik Tetapi Ada Pula Yang Berputar Putar Selama 70 Tahun Belum Juga Berhasil Semua Itu Berada Dalam Kekuasaan Allah Azzawajal Mengenai Mempaat Ilmu Telah Aku Tuturkan Yaitu Sangat Dibutuhkan Oleh Hamba Untuk Mendasari Semua Urusan Ibadahnya Terutama Ilmu Tauhid Dan Ilmu Siri Sungguh Telah Diriwayatkan Bahwa Allah Ta'ala Memberikan Wahyu Kepada Nabi Daud Alaihissalam Pirmannya Hai Daud Tuntutlah Ilmu Yang Bermampaat Nabi Daud Bertanya Wahai Tuhanku Apakah Ilmu Yang Bermampaat Itu Allah Ta'ala Berfirman Yaitu Hendaknya Engkau Mengenal Kemegahanku Keagunganku Dan Kesempurnaan Kekuasaanku Atas Segala Apa Yang Aku Kehendaki Karena Pengetahuan Yang Demikian Yang Mampu Mendekatkan Dirimu Kepadaku Nah Jadi Artinya Ilmu Yang Kita Tuntut Itu Ilmu Yang Berbuah Kepada Mengagungkan Allah Ilmu Yang Berbuah Mengakui Kesempurnaan Kuasa Allah Kepada Apa Yang Dikehendakinya Kayak Apa Cara Supaya Kita Bisa Dapat Mengagungkan Allah Sebenarnya Tentu Belajar Ilmu Tauhid Belajar Ilmu Tasawwub Belajar Ilmu Fikih Sembah Yang Dalam Sembah Yang Itu Ketiga-tiga Ilmu Itu Ada Dalam Sembah Yang Ada Ilmu Tauhid Kenapa Sembah Yang Itu Menyembah Allah Menyembah Allah Itu Urusan Ilmu Tauhid Sembah Yang Itu Beribadah Kepada Kepada Allah Itu Ilmu Tauhid Dalam Sembah Yang Itu Ada Khusuk Itu Urusan Ilmu Tasawwub Dalam Sembah Yang Ada Rokok Sujud Tumak Ninah Itu Urusan Ilmu Fikir Bila Bila Ada Ada Mengagung Mengagungkan Allah Gerakan Yang Mengagungkan Allah Gerakan Yang Sesuai Dengan Apa Yang Diperintah Oleh Allah Jadi Ketiga Tiga Ilmu Itu Perlu Diganding Karena Mau Terpisah Tauhid Tasawuf Dan Fikir Ilmu Berdagang Berdagang Itu Ada Ilmu Tauhid Ada Ilmu Tasawuf Ada Ilmu Fikir Ada Mau Terpisah Antara Tiga Diriwayatkan Dari Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Beliau Berkata Tidaklah Menggembirakanku Seandainya Aku Mati Pada Waktu Kecil Dan Dimasukkan Kedalam Surga Ujar Sayyidina Ali Aku Kada Suka Mati Kekanakan Masuk Gak Tapi Masih Kekanakan Sedangkan Aku Belum Dewasa Lalu Mengenal Tuhanku Kekanakan Bujuranya Mati Kekanakan Tapi Belum Sempat Makrifat Kepada Allah Sebab Manusia Yang Paling Mengetahui Kemegahan Allah Ialah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Yang Paling Banyak Ibadahnya Dan Paling Berkehendak Baik Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Adapun Kepayahan Menuntut Ilmu Maka Serahkanlah Diri Anda Pada Keikhlasan Dalam Menuntut Ilmu Dan Hendaklah Menuntut Ilmu Itu Bertujuan Mencari Pengertian Bukan Sekedar Supaya Dapat Menceritakan Tujuan Menuntut Ilmu Ada Supaya Paham Untuk Diamalkan Bukan Tujuan Mencari Ilmu Itu Untuk Dapat Mengisahkan Ketahuilah Bahwa Kekhawatiran Sehubungan Dengan Menuntut Ilmu Itu Besar Sekali Karena Barang Siapa Menuntut Ilmu Dengan Niat Untuk Menghadapkan Manusia Dan Agar Bisa Berteman Duduk Dengan Para Penguasa Pemerintahan Atau Supaya Ilmunya Bisa Digunakan Untuk Menjadi Alat Perangkap Harta Dunia Supaya Dapat Membanggakannya Kepada Para Ahli Debat Maka Dengan Orang Semacam Ini Pasti Berantakan Dan Akad Akadnya Rugi Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Mantala Bala Ilma Li Fakhira Bihil Ulama Awli Yumari Bihis Subaha Awli Yasrifa Bihi Wujuhan Nas Ilai Adkhal Allah Unnar Barang Siapa Menuntut Ilmu Supaya Bisa Berbangga Terhadap Ulama Dengan Ilmunya Itu Atau Supaya Dapat Membantah Orang Orang Buduh Atau Supaya Dengan Ilmu Itu Manusia Berpaling Kepadanya Artinya Berhadap Kepadanya Maka Allah Bakal Memasukkannya Kedalam Neraka Itu Tujuannya Menuntut Ilmu Tujuannya Menuntut Ilmu Supaya Bisa Bergabung Dengan Ulama Tujuannya Menuntut Ilmu Supaya Dihargai Diharmati Para Penguasa Tujuannya Menuntut Ilmu Supaya Dapat Harta Benda Dunia Nah Kalau Niatnya Menuntut Ilmu Ada Allah Masukkan Dia Kedalam Api Neraka Abu Abu Yazid Al-Bastami Rahimahullah Berkata Aku Sudah Berusaha Mujahadah Selama 30 Tahun Tidak Ada Yang Lebih Berat Bagiku Melebihi Ilmu Dan Tanggung Jawab Jadi Perkara Ilmu Perkara Yang Berat Waspadalah Terhadap Bujukan Saitan Mungkin Saitan Berkata Kepada Anda Jujur Saitan Apabila Hadis Telah Menerangkan Bahaya Besar Dalam Ilmu Maka Lebih Baik Tidak Usah Menuntut Ilmu Jujur Saitan Membisiki Kita Orang Beilmu Itu Berat Budaannya Orang Beilmu Itu Amunianya Berbuat Dusa Berat Siksanya Jangan Usah Mengaji Jangan Usah Menuntut Ilmu Umungan Saitan Seperti Ini Jangan Sekali Kali Anda Anggap Benar Sungguh Diriwayatkan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Ketika Aku Mi'raj Aku Diperlihatkan Neraka Hujur Nabi Lalu Aku Melihat Sebagian Penduduk Neraka Adalah Orang Orang Miskin Miskin Sudah Neraka Pulang Matinya Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apakah Miskin Dari Harta Penduduk Neraka Itu Banyak Orang Miskin Nabi Lalu Sahabat Apakah Mereka Itu Miskin Harta Rasulullah Menjawab Tidak Melainkan Miskin Ilmu Miskin Ilmu Sehingga Amal Perbuatannya Banyak Bertentangan Dengan Hukum Allah Karena Ada Tahu Betakun Ada Mau Ada Orang Kada Belajar Cuma Ini Betakun Bila Hentak Berbuat Hentak Berdagang Betakun Mengenai Jual Beli Kayak Apa Hentak Betubat Betakun Cara Cara Tubat Walaupun Ada Hari Menuntut Ilmu Jadi Masalah Tapi Bila Ada Masalah Ini Ada Tahu Ini Betakun Naka Itu Maksudnya Barang Siapa Tidak Mau Belajar Tentu Tidak Dapat Mengerti Hukum Hukum Buat Ibadahnya Dan Tidak Dapat Memenuhi Hak Hak Ibadah Sebagaimana Mestinya Seandainya Ada Orang Beribadah Kepada Allah Ta'ala Seperti Ibadah Malaikat Malaikat Ada Busan Busannya Beribadah Memangnya Dicipta Untuk Beribadah Kalau Ada Manusia Beribadah Macam Malaikat Tanpa Ilmu Tapi Ada Berilmu Ilmu Tawihd Kurang Ilmu Tasawuf Kurang Ilmu Pikih Kurang Maka Ia Termasuk Orang Yang Merugi Karena Itu Segeralah Bertindak Dan Dalam Menuntut Ilmu Ini Dengan Meneliti Mengajarkan Dan Mempelajarinya Jangan Sampai Busan Dan Malas Terima